resep menulis bahasa inggris paling dasar hi everyone welcome to chosen youtube channel bagaimana sih caranya agar bisa menulis bahasa inggris panjang soalnya aku suka macet tengah jalan kosa kata juga udah banyak tapi tetap aja tidak bisa mengembangkan ide tulisan apa sih itu white smoke sebuah website yang bisa membantu mengecek grammatical error plagiarism bahkan sebagai media penerjemah yang bisa menyesuaikan gaya bahasa wow menarik bukan cocok untuk kamu yang sedang belajar di universitas bekerja di perusahaan menulis artikel berskala internasional pelaku marketing artikel bahkan pekerjaan apapun yang bisa kamu kembangkan dengan penulisan berbahasa inggris so tunggu apa lagi langganan sekarang juga oke ini adalah bagian pertama dari cara kita bisa membuat kalimat yang panjang sekaligus menarik kita gunakan cara pertama yaitu menulis kalimat dengan simple sentence wow apa sih itu simple sentence penasaran bukan ya simple sentence adalah kalimat yang berfungsi sebagai kalimat dasar terdiri dari subjek dan predikat dan bagi pelajar pemula yang mau menulis dengan bahasa inggris harus tahu ini ya soalnya penting banget for example marco is the librarian marco and diana are the librarians marco diana and i are the librarians marco reads a book an hour in a day marco reads a book and writes one paragraph in a day marco and diana read the book and write one paragraph in a day nah simple sentence ya akan membantumu dalam membuat satu kalimat standar beberapa simple sentence bisa kalian kenali polanya nomor satu subjek dan kata kerja atau subjek and verb and then number two subjek and subjek plus verb number three subjek plus verb and verb number four subject and subjek plus verb and verb bahkan kamu bisa tambah sesukamu ini akan membuat kalimat yang kita tulis menjadi lebih panjang sudah dimengerti untuk simple sentence sekarang tips menulis satu paragraf standar yang pertama tentukan satu topik semisal kita akan membahas pak joko yang berjualan jersey sepak bola di pasar kita tulis ini hanya satu kalimat saja lalu kemudian nomor dua ambil subjek pada kalimat pertama untuk kita buat kalimat berikutnya mungkin kita ingin tambahkan informasi bahwa pak joko berangkat dari jam 7 ya jam 7 pagi dari rumahnya Mr. Joko sells jersey sports at the market everyday he leaves the house at 7 am in the morning kamu bisa gunakan teknik ini untuk menambahkan informasi pada kalimat berikutnya pastikan informasi yang kalian berikan itu masih sesuai dan berkaitan dengan topiknya yaitu pak joko yang berjualan jersey di pasar nomor tiga gunakan metode simple sentence Mr. Joko sells jersey sports at the market everyday he lives at the house at 7 am in the morning he sells them in a low cost and gives a discount everybody in the market likes him so bad he is honest now he sells jersey sports, t-shirt, and male fashion nomor empat jangan terpaku pada sedikitnya kosa kata yang kita miliki semisal kita tidak tahu kata dalam bahasa Inggris yang mau kita tulis jangan menyerah kamu bisa menuliskannya dengan menggunakan bahasa Indonesia lalu kamu bisa mencari arti kata tersebut di dalam white smoke dengan begini menulis kamu jadi tanpa halangan ya gak? bagaimana? berani mencoba? ini adalah salah satu cara membuat kalimat yang kambang dan paling dasar nanti kita akan tuntun kamu untuk menulis pada level berikutnya untuk kalian yang tertarik memperbaiki tulisan kalian agar menjadi lebih bagus Jusin sudah kasih saran untuk mencoba white smoke prosesor ini bisa mendeteksi kesalahan yang sangat kecil dalam satu tulisan bahkan mungkin hanya tanda bacanya saja atau beberapa kata yang tidak cocok penulisannya wow sangat canggih sekali selamat menikmati PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1